Dari fenomena banyaknya kemunculan kerajaan fiktif belakangan ini, ada benang merah yang dapat ditarik, yakni memiliki latar belakang yang serupa. Mereka yang mengangku raja maupun ratu baru mengklaim dapat mencairkan harta karun yang dipendam oleh mendiang Presiden pertama Soekarno. Klaim harta tersebut dikatakan dapat mensejahterakan rakyat dan Indonesia lepas dari hutang. Benarkah demikian? Atau informasi harta karun tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Kita langsung bergabung bersama Asfi Warman Adam, sejarawan. Yang juga menupakan peneliti senior dari Lipi, Pak Asfi. Selamat pagi, panggilannya Pak Asfi Warman atau Pak Adam nih? Ya, Asfi Warman. Pak Asfi ya, jangan salah gitu. Warman gitu kan, ada yang salah menulis Warman gitu ya. Pak Asfi, tadi ada lagi Pak Indonesia mercusuar dunia, sebelumnya ada King of the King, Keraton Agung Sejakat, Sudha Empire, kemudian ada kemarin Selakau. Itu semuanya kalau ditarik benang merah, katanya mereka dapat mencairkan harta yang jumlahnya banyak sekali atau bahkan unlimited katanya di bank-bank Swiss yang ujung-ujungnya harta dari Bung Karno. Fenomena apa ini, Pak Asfi? Ya, memang di satu sisi ada fenomena munculnya kerajaan-kerajaan baru itu yang saya menduga ada motif penipuan di situ. Nah, motif ini akan diperkuat dengan daya tarik bagi masyarakat, yaitu adanya harta karun yang bisa dicairkan. Nah, ini saya kira sudah dimulai sejak tahun 2008-2009 gitu, dengan adanya chatting di dunia maya di internet itu tentang munculnya atau ditemukannya harta karun Bung Karno. Ada surat-surat yang sudah dipegang oleh seseorang yang bisa mencairkan harta karun itu. Dan ini kemudian dijadikan buku Harta Amanah Soekarno oleh Safari ANS. Nah, buku ini sangat menarik bagi orang, bagi pembaca, karena ada harapan bahwa ada harta karun dan ada kemungkinan mereka juga akan bisa ikut kebagian. Ini yang saya kira fenomena ini yang terlalu. Ini buku yang tentang Green Hilton Agreement itu bukan? Betul. Jadi, ini yang diterbitkan tahun 2014 dan menjadi buku laris gitu. Karena banyak orang yang percaya. Tapi saya sebagai pembahas buku itu sudah mengatakan, menyaksikan data-data yang dimikir oleh penulisnya gitu. Ini kan 6 tahun yang lalu begitu ya Pak ya, artinya belum terlalu lama. Nah, ini adalah buku sejarah, karena kalau sejarah kan harusnya menggunakan bukti-bukti empiris ya, dan hasil riset. Atau buku konspirasi? Saya lebih cenderung kepada yang kedua ya, buku-buku tentang Illuminati, tentang apa rahasia pada masa lampau gitu, yang di dalamnya itu ada cerita tentang harta karun dan semacamnya gitu. Karena ini dikatakan ada perjanjian antara Presiden Kennedy dengan Presiden Soekarno pada tanggal 14 November tahun 1963 di Genewa, yang mengatakan bahwa ada harta di situ yang merupakan harta pampasan perang, jadi milik Soekarno. Nah, tapi kan itu tidak benar, karena pada tanggal 14 November tahun 1963, John Kennedy itu di Washington, bukan di Genewa. Bagaimana bisa dia mungkin menandatangani sebuah perjanjian ketika dia tidak ada di tempat? Dari fakta sejarah saja sudah tidak akurat begitu ya? Iya, jelas gitu. Nah, tapi orang ya percayanya itu karena ini jumlahnya yang sangat besar gitu kan. Dan kalau orang misalnya memberikan uang 30 juta, nanti akan dalam waktu beberapa bulan akan mendapat 30 miliar misalnya. Ini sangat menggiurkan gitu. Dan orang Indonesia mudah ter-apa ya, goda gitu. Ternyata banyak yang percaya. Pak Asfi, tadi Anda bilang harta rampasan perang gitu, itu yang Anda pelajari dari buku tersebut. Tapi ada juga yang bilang ini sebenarnya harta yang diserahkan, amanah dari keraton-keraton Nusantara katanya, dikumpulkan kepada Bung Karno untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya rampasan perang, harta amanah, ini gimana Pak? Dua-duanya itu tidak benar gitu. Karena apa? Karena kalau dikatakan harta dari kerajaan-kerajaan Nusantara, dan batangan emas itu diserahkan ke Belanda misalnya, bagaimana mungkin, bagaimana caranya gitu? Kerajaan-kerajaan Nusantara itu kan tidak semuanya itu mempunyai harta yang cukup gitu ya. Banyak kerajaan-kerajaan kecil itu malah justru mendapat keuangan itu dari Belanda gitu. Misalnya kerajaan Bulungan di Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara, itu cukup kaya karena ada konsesi minyak yang diberikan Belanda gitu. Nah, tetapi kerajaan-kerajaan lain kan tidak demikian gitu. Jadi, tidak benar bahwa kerajaan itu mempunyai batangan emas yang justru dirampas oleh Belanda. Dan ini kan sangat, apa namanya itu, imajinatif. Karena ada uang yang dirampas atau emas yang dibawa dari ke Belanda. Kemudian, Belanda dikalahkan oleh, didudi oleh Jerman. Dan kemudian Jerman dikalahkan oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika. Sehingga emasnya itu jatuh ke sekutu ke Amerika gitu. Nah, ini kan cerita yang sangat, sangat, apa ya, imajinatif sekali. Oke, nah itu kan kalau kita lihat Pak, semuanya itu selain mereka mengklip bisa mencairkan harta dalam jumlah besar. Terutama di babang Swiss ya. Mereka selalu menyebut negara Swiss, bukan yang negara lain begitu. Kemudian mereka juga mengaku punya sertifikat yang bisa mencairkan. Dan sertifikatnya ini pun masing-masing keraton, raja atau sultan tuh beda-beda. Ini surat apa sih Pak, dari mana? Dan semuanya kok seolah-olah ada tanda tangan resmi, ada capnya, ada cap jempol atau apapun itu. Iya, tapi kan yang namanya sertifikat itu kan bisa dipalsukan dan bisa ditulis ya. Dengan nama ataupun juga cap yang bisa dibuat-buat gitu. Ini yang saya perhatikan dari berbagai cap atau surat itu. Dan di dalam buku Harta Amanah Soekarno itu, juga tentang misalnya perjanjian Soekarno dengan Kennedy. Di suatu surat dikatakan dilakukan di Geneva, pakai A gitu. Tapi di surat yang lain dikatakan di Geneva, pakai E gitu. Jadi dengan pakai bahasa Perancis gitu. Lalu yang benarnya yang mana? Itu di dalam satu buku saja. Iya, di dalam satu buku saja sudah ada ya data yang berbeda gitu. Jadi mana yang bisa dipercaya gitu. Jadi saya meragukan gitu dokumen-dokumen itu gitu. Oke Pak, kemudian kan ini awalnya memang yang muncul itu dari Jawa ya. Purworejo, kemudian di Bandung, kemudian di beberapa daerah lain begitu. Nah kemudian terakhir tadi kita lihat ada berita dari Hutai. Nah itu mengapa masih banyak orang yang ternyata terbeli begitu dengan iming-iming bahwa mereka entah akan jadi kabinet atau maha pati apapun itu dan dijanjikan akan mendapatkan penghasilan dari pencairan Harta Bung Karno. Apakah Harta Bung Karno ini sebenarnya seperti sesuatu yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat kita atau gimana sih Pak? Ya di satu sisi tadi ada Harta Bung Karno ya. Tapi di sisi yang lain memang benar bahwa kerajaan di Kalimantan itu seperti yang saya sebutkan tadi Bulungan, kerajaan itu sangat kaya gitu karena peroleh konsesi. Ada minyak di situ ditemukan dan Belanda memberikan konsesi kepada uang, kepada kerajaan. Dan itu dibelikan apa-apa, pesiar dan lain-lain gitu. Ini membuktikan bahwa ada kerajaan yang dulu kaya gitu tapi bukan karena emasnya gitu tapi karena minyaknya gitu yang ada pada saat itu. Jadi itu di daerah di Kalimantan ya, Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Kalimantan Utara. Nah itu yang membuat rakyat tidak asing ya dengan kekayaan pada masa lalu itu. Tapi di sisi yang lain mereka juga percaya bahwa Bung Karno mungkin juga punya, karena punya kedekatan dengan Kennedy memang. Tapi kan pertemuan antara Soekarno dengan Kennedy itu pada tahun 61, bukan tahun 63 gitu. Oke dan ini fotonya pun beredar ya Pak. Ini saya lihat ini soal The Green Hilton Memorial Agreement yang itu juga masih perlu bukti empiris begitu. Jadi kalau tadi Pak Aswi mengatakan mereka cukup dekat, yang diomongin itu apa sih Pak pada saat mereka ketemu? Ya mereka berbicara berbagai hal ya, karena mereka sudah bersahabat gitu kedua orang itu. Tetapi terutama soal pembebasan Irian Barat. Bung Karno ingin Amerika itu mendukung Indonesia di dalam menuntut pembebasan Irian Barat kepada Belanda gitu. Dan di dalam hal ini Amerika atau Kennedy itu mendukung karena apa? Itu ditukar, ditukar dengan pembebasan Alem Pop. Alem Pop itu adalah pilot Amerika diduga CIA yang terlibat di dalam pereri permesta, ditembak jatuh tapi pesawatnya yang hancur, tapi dia selamat dan ditangkap oleh Angkatan Udara. Dan ini yang ditukar gitu oleh Soekarno tadi dengan dukungan terhadap Irian Barat gitu. Jadi ini suatu deal politik tingkat tinggi. Itu kan namanya pertemuan dua kepala negara. Berarti kan pasti ada notulensi atau catatan dari rapat itu Pak bukti-buktinya? Ini disinggung oleh Bung Karno soal pertemuannya dengan Kennedy ini. Tetapi yang menarik itu adalah pertemuan Bung Karno dengan Kennedy itu salah satunya terjadi di ruang tidur Kennedy di Washington di Gedung Putih. Menjadi pertanyaan, kenapa kok Presiden Soekarno dengan Kennedy bertemu di ruang tidur Presiden gitu. Apakah mereka ini homo atau kenapa gitu dua laki-laki itu. Tapi ternyata mereka bertemu di sana karena ruang tidur Kennedy itu satu-satunya ruangan di Gedung Putih yang tidak disadap. Jadi ruangan yang lain itu sudah ada CCTV-nya, sudah ada penyadapan. Dan di sana mereka bebas untuk membicarakan ya tadi misalnya soal yang bersifat rahasia, pembebasan alempop. Kalau begitu berarti apakah masih ada kemungkinan jangan-jangan memang ada kesepakatan soal harta Pak? Kalau misalnya ruangan itu tidak disadat dan tidak ada bukti pertemuan mereka? Tidak ada cerita apa namanya itu. Bung Karno tentunya akan mengukapkan hal itu secara eksplisit atau ini tidak sama sekali gitu. Dan demikian juga dengan Kennedy gitu. Jadi tapi tentang Irian Barat itu memang disinggung oleh Soekarno. Tentang pembebasan alempop itu diakui oleh Soekarno gitu. Jadi dua hal itu yang pasti dibicarakan mereka gitu secara rahasia. Jadi harta Bung Karno ada atau tidak? Tidak ada di Swiss itu. Oke untuk meluruskan ya Pak ya. Jangan lagi ada korban begitu. Kita tentu tidak ingin apalah itu mercusuar dunia atau semua yang ngaku raja. Terima kasih Pak atas waktunya dan juga pencerahannya. Sekarang kita jadi tahu apa yang mereka bicarakan dan juga kesepakatan apa. Bukan soal harta di Swiss tentunya. Baik dan kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prajata.